Intro Mengingat kata teman bahwa gunung tidak hanya sekedar tentang puncak, sunrise maupun sunset atau kopi senja Tapi gunung itu tentang kesabaran Oke jadi ini adalah pendakian pertama perdana saya di setelah pandemi dan mendadak lagunya hilang Dan hari ini saya akan mendaki gunung Batur sesuai dengan target kita bulan Oktober sampai November yang baru terrealisasi November ini Dan ini kita akan coba jalur baru ya Bagaimana perjalanan hari ini? Ikuti di channel Pada Chris Masko Hari ini saya melakukan pendakian di sebuah gunung di Bali yaitu gunung yang sangat mainstream yaitu Gunung Batur Jadi Gunung Batur ini terletak di Kebupatan Bangli yang mana tepatnya di daerah Kintamani Saya melakukan perjalanan dari Giyanyar sampai di Batur jam 2 pagi setelah itu saya melakukan pendakian dan sampai di pos Kawah Gunung Batur Di pos Kawah Gunung Batur karena rekan pendakian saya merasa kecapean Maka kita makan maka kita makan-makan dulu Jadi pendakian hari ini adalah pendakian santai Jadi FFM ini anjing-anjing yang awal kita digunung Kelaparan seperti ini Dan lihat sekali kurus banget Biasanya dulu dia Jadi ini udah sekitar jam 5 Kita hampir menuju puncak Setelah selesai menyantap hidangan yang telah kami buat Kami melanjutkan perjalanan summit ke puncak Gunung Batur Sang mentari perlahan menunjukkan dirinya dari lubuk timur Keindahan pemandangan Gunung Abang Gunung Agung dan Gunung Rinjani Yang mendapatkan siluet sinar matahari Membuat mata saya terpukau Oke jadi kita udah sampai di puncak Sekitar jam setengah 6 ya Atau jam 6 kalau gak salah Oh iya setengah 6 Dan perjalanan dari bawah naik sekitar jam 2 Sampai di Post Tempat kita masak tadi itu Jam Lanjut ya Tadi Sampai tempat kita masak itu Sekitar jam 3an ya Naik tadi kita mulainya Itu setengah 5 Itu kurang lebih sekitar jam 4.20an Dan sekarang Setengah 6 Udah sampai di puncak Dan kita melihat indahnya se-sunrise Tapi kita tinggal ke puncak Karena disana lumayan rame Tetap jaga berdolong kesehatan ya cuy Selamat menikmati Sub Oke jadi saya sudah dibuka dan kita akan bahas apa yang berbeda kali ini ketika saya mendaki Pada saat pandemi seperti ini dan sebelum pandemi Oke jadi sebelum pandemi biasanya di tempat ini sangat ramai Seperti pasar karena banyak sekali tamu macam negara yang sangat suka ke gunung ini Karena jalur trekking itu sangat baik dan sangat indah tentunya bisa dilihat Dan saat pandemi ini mungkin dibatasi ya Jadi disini tidak begitu ramai jadi lebih syahdu lebih enak rasanya mendaki gunung Seperti itu bisa dilihat yang biasanya Yang biasanya gunung ini dipenuhi oleh orang-orang dan kali ini hanya kita berdua Enggak berbanyak tapi disini cuma berdua Kita nyari tempat yang bagus karena walaupun di gunung tetap social distancing Jaga jarak dengan yang lainnya karena untuk kepentingan kita bersama Untuk kesehatan kita bersama ya Jadi di depan saya ini adalah pemandangan Gunung Abang atau Buket Abang yang teman-teman dikenal Dan sebelumnya saya sudah pernah mendaki Gunung Abang Bisa dilihat disini di atas Dan disana itu ada Gunung Agung yaitu gunung tertinggi di Bali Dan dilihat di sebelah timur itu adalah Gunung Rinjani yang sangat indah Pada saat sunrise seperti itu Karena sunrise atau mataharinya itu muncul di balik Gunung Rinjani Yang membuat Yang membuat pemandangan makin eksotis di atas Gunung Batur ini Selain jalur trekkingnya yang lumayan mudah Dan memiliki pemandangan yang sangat indah Yaitu menampilkan pemandangan Danau Batur dan juga Pemandangan Gunung Abang yang sangat indah ini Kita bisa melihat petaan sawah yang ada di bawah Yang membuat pemandangan disini semakin eksotis dan indah Jadi kalau teman-teman yang pengen mendaki disini Bisa cek alamatnya di deskripsi Tapi Nanti kalau teman-teman juga di atas diminta Sumbang sihan juga untuk berdonasi Untuk perawatan gunung ini Seperti itu Khususnya untuk perawatan tempat suci yang ada di tempat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang sudah jam 6 dan saatnya kita pulang Dan terima kasih untuk teman-teman semua Karena hari ini saya juga memperingati 7000 sahabat karya Christmas Scout Terima kasih sudah mendukung karya Christmas Scout selama ini Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya Semoga video dari karya Christmas Scout selalu bermanfaat Dan mungkin setelah ini kita akan membuat sedikit trik tentang cara survival ya Sedikit bocoran untuk video selanjutnya Oke see you next time Dan saya Kedekrisma di channel Kedekrisma Scout Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya